Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa N1land dimanapun berada, tikus merupakan salah satu, kita tahu tikus ini salah satu binatang pengerat dan seringkali kehadirannya ini cukup mengganggu ya bagi kehidupan manusia meskipun tentu tidak ada yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia di muka bumi karena tikus bagian dari rangkaian kehidupan di alam yang masuk dalam lingkaran siklus perputaran kehidupan makhluk yang lain. Nah dalam kehidupan manusia tikus seringkali kehadirannya cukup mengganggu bahkan juga tikus ini menurut keterangan medis dianggap penyebar penyakit bagi manusia, penyebar penyakit bagi manusia dan karenanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh karenanya Islam memberikan solusi terakhir saya kira untuk membunuh tikus itu merupakan solusi terakhir oleh karena itu kita harus menyingkirkan tikus dan kalau tidak ada jalan lain atau sebagai solusi terakhir kita boleh dalam Islam kita boleh membunuh tikus tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis dikatakan ada lima binatang yang fasik, binatang yang membawa rusakan yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Ada disebutkan salah satunya itu ada ular, tikus, gagak dan juga burung layang-layang dan juga anjing yang buas, anjing liar atau anjing buas ya tapi anjing buas yang menyerang. Nah ini tikus masuk satu dari lima hewan yang disebutkan oleh Rasulullah yang membawa kerusakan di sekitar lingkungan manusia. Nah oleh karenanya kita tentu ya akan mencari jalan atau upaya bagaimana cara menyingkirkan tikus itu karena juga kita merasa terganggu dan kita harus menghilangkan gangguan tikus itu. Salah satu alternatif terakhir saya kira adalah membunuh tikus. Tentu dengan cara-cara yang tidak menyiksa, cara-cara yang ramah ya. Tapi ini agak aneh juga membunuh kok ramah gitu. Pokoknya dalam Islam tetap ada cara pembunuhan yang ramah tetap ada. Artinya pembunuhan yang tidak bertele-tele, tidak memakan waktu atau berhasil yang lama itu yang prosesnya begitu cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama perasaan sakitnya bagi si korban tersebut. Nah kita bisa temukan misalnya dalam rewet muslim Allah Ta'ala itu mewajibkan kebaikan kepada segala sesuatu kalau kamu terpaksa harus membunuh seperti misalnya kita di mana kita mengatasi tikus itu opsi terakhirnya itu terpaksa kita harus membunuhnya dengan cara ya mungkin dengan cara-cara yang cepat entah apa caranya yang bisa dilakukan dengan meracun atau membuat jebakan atau dan segala macam itu harus dilakukan secara baik gitu. Pembunuhan atau pemberantasan terhadap tikus itu harus dilakukan secara baik. Fa'ahsinul kiplah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.